Baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel ya selamat malam untuk rekan-rekan sekalian Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba membahas ya Ada tiga ya pesan berantai di whatsapp katanya itu dari Kemendik Butristek Yang mana dari pesan berantai di whatsapp itu ada tiga jawaban terbaru ya Atas pertanyaan-pertanyaan guru honorer baik itu P1 ya P2 P3 dan pelamar umum Tapi sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari bapak ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami Baik tiga pesan terbaru untuk P1 P2 P3 P4 terkait pengumuman dan sekolah penempatan Bagi P1 sampai P4 tiga pertanyaan honorer yang terjawab melalui pesan berantai di whatsapp Itu katanya dari Kemendik Butristek Sebab bapak ibu ya melalui pertanyaan guru honorer yang dijawab oleh pejabat teknis yang ada di Kemendik But Apakah itu benar atau bukan bapak ibu ya kita langsung saja simak Tapi sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari bapak ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami Baik kita langsung saja tuduh poin ke informasinya Jadi disini ada tiga ya Tiga pesan berantai ya Yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru honorer Katanya ini dari pertanyaan guru honorer Yang dijawab di media whatsapp oleh pejabat Kemendik Butristek Disini pertanyaan pertama Apakah dengan status P1 mendapat penempatan ya Nantinya pada pengumuman dijamin kami lulus Tidak berubah lagi Yang khawatir khususnya dari guru swasta Jadi maksud dari pertanyaan poin pertama adalah Apakah pelamar prioritas 1 atau P1 yang di bulan Oktober November ya Ketika mengecek akun SSCASN Kemudian disitu tertera Anda mendapatkan penempatan Apakah nantinya di tahun 2023 ini Pada saat pengumuman hasil seleksi yang sempat tertunda Untuk P1, P2, P3, dan P4 itu Tidak bakalan berubah Artinya mereka yang ada notifikasi mendapatkan penempatan Apakah sudah dinyatakan 100% diangkat menjadi ASN P3K Kalau jawaban admin pribadi Iya Bapak Ibu ya Itu tidak akan mempengaruhi Itu tidak akan berpengaruh dalam artian Ketika Bapak Ibu mendapatkan notifikasi Penempatan di akun SSCASN Maka sudah dipastikan bahwasannya Bapak Ibu mendapatkan penempatan Cuman lokasi penempatannya itu Baru akan diumumkan Bapak Ibu ya Di akun SSCASN yang masuk dalam tahapan prasangga Sebenarnya harusnya sudah diumumkan di tanggal 2 dan 3 Februari Rekan-rekan sekalian ya Tapi karena terpending ya Tertunda Masih ada formasi kosong Sehingga Kemendik Butristek terpaksa menundanya Dan menurut informasi-informasi ya Baik di media sosial, media elektronik Bahwasannya rencana atau estimasi Untuk pengumuman hasil seleksi Untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum Bakalan diumumkan di akhir bulan Februari Tahun 2023 Dalam artian rekan-rekan sekalian Itu dalam artian Bapak Ibu perlu memahami bahwasannya Bagi P1 yang sudah mendapatkan notifikasi penempatan Tapi belum ada lokasi penempatannya Itu nantinya Mendapatkan sekolah penempatan Pada saat pengumuman prasangga Dan pengumuman pasca sangga Dan mudah-mudahan saja tetap diumumkan Di akhir bulan ini ya Akhir bulan Februari Itu maksudnya ya Jadi menurut admin ya Tidak jadi masalah ya Oke Kemudian yang kedua Apakah pengumuman hasil nantinya Langsung tertera penempatan Dan lokasi nama sekolah Ya kalau kita lihat Di notifikasi penempatan kemarin Disitu mengatakan Anda mendapatkan penempatan Untuk lokasi penempatan Akan diumumkan pada Pada hasil pengumuman Hasil seleksi Berarti besar kemungkinan Besar kemungkinan Bapak Ibu ya Ketika pengumuman hasil seleksi Bagi P1, P2, P3, dan P4 Itu diumumkan Angga pelahir Februari nanti Maka besar kemungkinan Sudah tertera nantinya Lokasi nama sekolah Bapak Ibu Kenapa? Karena setelah pengumuman hasil Prasangga dan pasca sangga nantinya Maka siap-siap Bapak Ibu Yang mendapatkan penempatan Itu akan melakukan yang namanya Pengisian DRH Atau pemberkasan Jadi kemungkinan besar Untuk penempatannya itu Juga Bapak Ibu sudah mengetahui Di mana sekolah tempat Bapak Ibu mengabdi nantinya Itu yang harus Bapak Ibu pahami Dan Bapak Ibu cermati Kemudian Pertanyaan ketiga yang terjawab adalah Apakah pengumuman hasil kelulusan Bakal molor lagi Dan melewati bulan Februari Kalau kita lihat Pesan berantai Yang beredar di media sosial Dari WhatsApp Yang katanya itu Dari pihak Kemendik Butristek Meskipun bukanlah pengumuman resmi Katanya Untuk pengumuman hasil Kelulusan seleksi Itu dimungkin Tetap ya Besar sekali Kemungkinan ada Di bulan Februari Tepatnya Minggu ketiga Dan minggu keempat Apalagi itu sudah dikatakan Oleh Prop Nunuk Di website GTK Kemendik But Jadi kita tetap berharap ya Mudah-mudahan Tetap diumumkan Di bulan Februari Dan tidak melewati Bulan Februari Karena kalau melewati Bulan Februari Maka otomatis Jadwal-jadwal di belakangnya itu Akan tergeser juga Nah itu yang wajib Bapak Ibu pahami Dan Bapak Ibu cermati Nah terkini dengan hal itu Dari tiga pertanyaan ini Baru admin yang menjawab Dari Asumsi admin pribadi ya Nah sekarang kita lihat disini Jawaban dari Katanya ya Dari Kemendik Mudah-mudahan saja betul Nah disini dikatakan ya Bahwasannya Apakah dengan P1 Mendapatkan penempatan Nantinya pada Pengumuman nantinya Menjamin kami lulus Nah ini kami sudah jawab tadi Disini dikatakan Ini jawaban dari Katanya ya Dari Bapak Hafis Kemendik But Yang pertama Jika Pemda membuka Formasi Melebihi Apa namanya P1 yang ada di daerah Dan formasi yang dibuka Juga linier Dengan guru-guru P1 serta kebutuhan Di daerah tidak berlebih Maka untuk P1 Itu bisa ditempatkan Mudah-mudahan ya Seperti itu Kemudian yang kedua Untuk pengumuman Nanti akan langsung Ditampilkan sekolah Formasi yang diisi Oleh masing-masing guru Jadi nantinya ini Menjadi kabar gembira ya Bagi guru yang masuk Dalam kategori Yang mendapatkan penempatan Karena nantinya Pada saat pengumuman Hasil prasangga Dan paskasangga Nantinya itu sudah diumumkan Sekolah Bapak Ibu ya Sekolah tempat bertugas Bapak Ibu Apakah Bapak Ibu itu Akan ditempatkan Di sekolah induk Ataupun ditempatkan Di sekolah non-induk Tapi intinya Kita terlalu Kita jangan terlalu Memikirkan Apakah saya ditempatkan Di sekolah induk Atau non-induk Kita pikirkan Yang jelasnya Kita lulus ASN dulu Itu yang utama Nah kemudian Untuk poin ketiga Untuk pengumuman Insya Allah Tidak akan melewati Bulan Februari P1 yang sudah Ada keterangan Dapat penempatan Tetap amankan Pak Kementikbud Bapak dapat pengumuman Dari mana Pak Untuk Yang P1 Sudah dapat penempatan Maksudnya Mungkin Mungkin pertanyaan seperti ini P1 yang sudah Mendapatkan notifikasi Penempatan Di akun SSJSN Apakah aman Mungkin Pak Hapis Kementikbud Kalau misalkan ini Betul chat beliau Mungkin Bapak Hapis Akan menjawab Aman Cuman disini Disini Yang bertanya Kayaknya salah pertanyaan ya Dia bertanya P1 yang sudah Ada keterangan Dapat penempatan Tetap amankannya Mendapatkan notifikasi Penempatan Di akun SSJSN Kalau menurut admin pribadi Itu sih sebenarnya Harusnya sudah aman ya Harusnya sudah aman Itu yang Harus Bapak Ibu Pahami dan Bapak Ibu Cermati Kemudian kalau kita Lihat Kita lihat Jawaban tertulis Dari Kementikbud Untuk komisi 10 Disini dikatakan Pertanyaannya Bagaimana proses Rekrutmen guru P3K di hari ini Termasuk para guru Yang sudah lulus PG Apakah Pemda Sudah meningkatkan jumlah Pembukaan formasi Di wilayahnya Bagaimana jika sampai Bulan Maret Nanti ternyata jumlah Guru P3K Di akun itu Tidak sampai 1 juta Sisa kota ini Mau diapakan Masih banyak Pemda Yang tidak mau Atau masih ragu Untuk mengangkat guru Salah satunya Terkait penganggaran gaji Jawaban Kementikbud Pada tahun 2020-2021 Kementikbud Tristek Telah merancang Kebutuhan guru Di setiap provinsi Kabupaten kota Dan setiap jabatan Mata pelajaran Di setiap Satu pendidikan Hasil ini Kami konsultasikan Dengan Kemen Pan RB Kemen KU BKN Kemendagri Hasilnya Telah diangkat 293.000 guru Menjadi guru ASN Dan 193.000 guru Bernilai baik Namun belum mendapatkan Formasi Untuk tempat bertugas Nah insyaallah Yang 193.000 juga ini Akan menjadi prioritas Nah semoga bermanfaat ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!